Tuhan, Wati memanggil Lorenzo dengan hati-hati, ia menyadari bahwa antusiasme dan bermanjaan sepasam itu tidak berguna sama sekali bagi Lorenzo dan malah akan membuatnya jijik. Lorenzo menganggukan kepala dengan sopan kemudian langsung bertanya pada Semi, Paman Semi, khusus datang kesini hari ini ada apa? Semi tertawa sambil berkata, Wati baru kembali dari Perancis, aku ingin memperkenalkannya padamu, sekarang dia adalah model terkenal internasional, menguasai tiga bahasa, kalian anak muda, bisa berteman. Lumayan, Lorenzo menyelah kata-katanya berkata dengan pelan, jika bagian iklan di perusahaan butuh model, bisa mempertimbangkan untuk bekerjasama. Wajah Wati menjadi kaku dalam sekejap dia merasa sangat canggung. Lorenzo, kamu bercanda. Semi meresponnya dengan santai, Ayah Wati membuat perhiasan terkenal. Baru menandatangani kontrak dengan Victoria, jadi dia tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Tahun ini dia genap sembilan belas tahun, polos dan lembut, belum punya pacar. Paman pikir, sekarang kamu juga lajang, jadi ingin memperkenalkan kalian. Iya, Lorenzo menganggukan kepala berkata dengan serius, Kelak, jika butuh bantuan, langsung cari Jasper. Setelah mengatakan itu, dia pun berdiri. Makan malam, sudah siap, makanlah bersama. Wati benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, hanya bisa menatap Semi dengan gelisah. Semi buru-buru berdiri berkata dengan wajah penuh senyum, Kalau begitu, kami sudah mengganggu. Silakan. Sekelompok orang berjalan keluar dari ruang kerja dan pergi ke ruang makan, Pelayan sudah menyiapkan makan malam yang mewah. Lorenzo bertanya, Mana Wiwi? Bibi Nola sedang memanggilnya. Pelayan menjawabnya dengan hormat. Di dalam kamar, Dewi sedang menguap mengucap matanya dengan malas. Aku tidak mau. Aku tidak mengenal tamu itu. Akan canggung kalau makan bersama. Tuhan sudah berpesan meminta Anda turun dan makan bersama. Nola memohon dengan cemas. Nola Wiwi, tolonglah. Jangan menyulitkan kami. Dewi melihat ekspresi Nola yang ketakutan dan tidak tenang. Ia juga sedikit tidak tega. Akhirnya, ia bangun, ganti pakaian, dan turun ke lantai bawah. Musik piano merku sedang diputar di ruang makan. Meja makan dipenuhi dengan berbagai makan-makanan lezat. Lorenzo duduk di kursi utama. Ia sedang membahas masalah perusahaan dengan Semi. Wati mendengar dengan patuh di samping menatap Lorenzo dengan penuh kegaguman. Lorenzo memiliki semacam persona yang tak terkalahkan menarik perhatian Wati. Sayangnya, Lorenzo dari awal hingga akhir tidak meliriknya sama sekali. Begitu Dewi datang, ia malah berdiri dan menarik kursi untuknya. Juga dengan perhatian memakaikan serbet untuknya. Melihat adegan ini Wati sedikit tercengang. Semi menatap Dewi dengan tajam bertanya sambil tersenyum. Hmm, siapa ini? Dia, Wiwi. Lorenzo memperkenalkannya secara singkat. Calon istriku. Kebetulan Dewi sedang minum seteguh air hampir memucratkannya. Untung dia menutup mulutnya tepat waktu. Tapi dia tetap terbatuk tanpa henti karena tersedak. Situasi apa ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi calon istrinya juga tidak memberitahunya? Hah? Saat ini Semi tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka Lorenzo sudah punya calon istri dan memberitahunya secara langsung. Wati juga terkejut dan tercengang. Namun Semi sama sekali tidak terpengaruh sekiranya tersenyum menyapa Dewi dengan murah hati. Halo? Dewi tersenyum dengan janggung mendekat kesana bertanya pada Lorenzo. Kapan aku jadi calon istrimu? Kenapa aku tidak tahu? Cepat atau lambat? Lorenzo menjawabnya secara alami. Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa kesalahpahaman ini sudah semakin dalam. Kelihatannya ia harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, dia sungguh akan dipasah menikah oleh pria ini. Dia tidak ingin menikah. Melahirkan anak itu sangat menakutkan. Nama panggilanmu? Semi bertanya pada Dewi dengan ramah. Aku... Panggil dia. Nona Wiwi saja. Lorenzo memperkenalkannya. Tunggu lukanya sembuh. Aku akan menyiapkan pesta pernikahan. Dan memberi tahu semua orang. Hah? Dewi tercengang apa? Sudah mau mempersiapkan pesta pernikahan? Walaupun mereka bercodoh ketika masih muda. Tetapi sekarang semuanya juga sudah berubah. Mereka berdua baru saling mana lagi dan sudah mau menikah. Otak pria ini terbuat dari apa? Ini adalah hal yang mengembirakan. Semi berkata sambil tersenyum. Selamat. Selamat. Wati masih tidak cepat ucapkan selamat pada Tuhan. Hah? Wati tercengang sejinak berkata dengan senyum kaku. Hah? Tuhan? Selamat. Terima kasih. Lorenzo meresponnya dengan tenang. Makanlah. Mereka makan sambil mengobrol santai. Semi bertanya dengan akrab. Nona Vivi berasal dari negara Nusantara, kan? Iya. Dewi sedang memotong bistik sapi. Dia sama sekali tidak menyukai acara ini. Hanya ingin lebih cepat mengakhirinya. Apa pekerjaan orang tuamu? Semi bertanya lagi. Dewi tidak menjawab pertanyaannya. Hanya berkata pada Lorenzo. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah pelan-pelan. Setelah mengatakan itu, ia pun berdiri dan pergi. Lorenzo melakukan sebuah isarat tangan nola buru-buru maju untuk mengantar Dewi. Tuhan. Wati mengangkat gelasnya dan hendak bersulang pada Lorenzo. Tetapi secara tidak sengaja menyatukan gelas dan menumpahkan anggur ketubuhnya sendiri, dia berteriak dengan terkejut buru-buru berdiri. Kenapa? Tidak hati-hati. Semi menyalahkannya sambil mengerutkan kening. Naiklah ke atas. Besihkan dulu. Jasper meminta seorang pelayan untuk mengantarnya naik ke atas. Nona Wiwi. Wati mengejar Dewi di tangga spiral dengan langkah besar. Tadi aku tidak sopan saat di taman. Maaf. Tidak apa-apa. Dewi asal merespon. Roku kotor. Apa boleh membersihkannya di kamarmu? Wajah Wati penuh dengan senyuman jelas-jelas berniat ingin mendekati Dewi. Ada banyak kamar tamu. Kenapa harus ke kamarku? Dewi biasanya berkata dengan lugas. Hah? Wati tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-katanya. Nona Wati. Aku minta orang untuk mengantarmu ke kamar tamu saja. Nola buru-buru meredakan kejanggungan. Terima kasih. Wati meresponnya sambil tersenyum kemudian berkata pada Dewi lagi tanpa menyerah. Biasanya Tuhan sangat sibuk. Mungkin tidak ada waktu menemanimu. Kamu sendirian tinggal di kastil pasti bosan kan? Aku bisa menemanimu pergi main. Ada banyak tempat menarik di kota Senowi. Mendengar kata-kata ini mata Dewi yang awalnya dingin muncil sedikit cahaya. Dia menulih dan menatapnya. Benarkah? Tentu saja. Wati melihat tanggapannya. Dia sangat gembira buru-buru berkata Aku tumbuh besar di kota Senowi. Aku tahu banyak tempat main yang asik dan tempat makan enak. Aku bisa mengajakmu main ski, melihat macan tutul salju, melihat aurora. Jika kamu menyukai makanan lezat, aku bisa membawamu pergi mencicipi berbagai macam makanan lezat. Juga bisa membawamu pergi menghadiri pesta. Bagus sekali. Dewi mengubah sikapnya yang sebelumnya berkata dengan ramah. Gantilah pakaian di kamarku. Kita mengobrol. Oke, oke. Wati tampak sangat gembira. Di bawah Semi melihat adikan ini bibirnya sedikit melanggung mengangkat gelas anggur dan bersulang pada Lorenzo. Lorenzo, kamu tahu paman selalu mendukungmu. Tidak peduli bagaimanapun, kita adalah keluarga. Lorenzo biasanya tidak menyukai kata-kata munafik ini, namun tiga kekuatan besar lainnya mengincarnya. Dia seharusnya menarik Semi di pihaknya. Barulah bisa melawan mereka. Paman Semi mengatakan ini. Aku jadi tenang. Lorenzo bersulang padanya. Kerabat dari keluarga Mor hanya tersisa paman dan aku. Kita seharusnya saling mendukung. Benar. Semi mengagukan kepala. Kamu tenang saja. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat. Paman akan selalu mendukungmu. Lola meminta pelayan untuk mengambilkan gaun cantik untuk Wati. Awalnya disiapkan untuk Dewi, tetapi Wati juga bisa memakainya. Hanya saja gaun yang tadinya panjang menjadi gaun setengah pendek Bebetulan menampilkan kaki cantik dan profesionalnya itu. Dewi berparing di sofa dan makan apel melihat tubuh Wati yang tinggi. Ia pun memujinya. Pantas saja bisa jadi model internasional. Kakimu sungguh bagus. Kamu juga sangat mengemaskan. Wati berkata dengan sepontan kemudian menambahkan satu kalimat lagi. Kamu juga sangat cantik. Dewi tersenyum tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak pernah memperdulikan penampilan luarnya menjalani hidup dengan apa adanya. Namun ia tetap sangat percaya diri bagaimanapun dirinya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Nonawati yang ada di dapatannya ini selalu menyanjungnya. Bahkan senyuman dan ekspresinya juga telah direncanakan sebelumnya. Jelas bukan orang yang pantas dijadikan sebagai teman. Namun ini tidak penting. Ia memang tidak berencana benar-benar berteman dengannya. Hanya ingin memanfaatkannya untuk pergi dari sini saja. Nona Wiwi bagaimana caranya kamu bisa berkenalan dengan kakak sepupu? Lorenzo tidak berada di sini. Wati mulai memanggilnya kakak sepupu lagi. Sudah lupa lupa Dewi asal berkata Hah? Mata Wati terbelalak karena terkejut. Hal yang penting begitu kenapa kamu bisa melupakannya? Dewi sedang makan apel tidak merespon kata-kata Wati Wati berjermin untuk merapikan pakaiannya matanya mengawati Dewi dari jermin. Aku sudah lima tahun mengenal kakak sepupu. Aku tertarik padanya saat pertama kali melihatnya di acara perjemuan lima tahun yang lalu. Kamu benar-benar dewasa lebih awal. Dewi meresponnya lima tahun yang lalu kamu masih belum dewasa kan? Hah? Wati sekali lagi dibuat sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kapan kamu berencana membawaku keluar bermain? Yang Dewi pedulikan adalah hal ini kapanpun boleh. Wati berpura-pura tersenyum. Sekarang saja Dewi bangun dan duduk di sofa membawang apel ke dalam tong sampah yang beberapa meter jauhnya. Aku ganti pakaian. Oke Wati sedikit tidak menduga. Kalau begitu aku akan menunggu mu di bawah. Oke Dewi menyuruh mereka semua keluar dia sendirian di kamar dan mengganti pakaian lalu mencari tas rangselnya di dalam lemari. Saat dia terkena tembakan ia masih menggendong tas rangsel ini. Kartu identitas dan ponselnya ada di dalam semua. Dia membuka dan melihatnya untungnya barang-barangnya masih ada semua. Mungkin Lorenzo tidak pernah membukanya. Kalau tidak, sejak awal ia pasti sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dewi mengeluarkan barang-barang yang tidak penting dari tas rangselnya mencari selai jaun hitam di dalam lemari dan mengenakannya memakai sepasang sepatu bud dokter Martin kemudian turun ke bawah. Kakak sepupu Tuan Kak Wiwi ingin aku menemaninya keluar. Kakak tidak keberatan kan? Watiman menatapu Lorenzo dengan hati-hati pergi keluar. Lorenzo mengeretkan keningnya kemana? Dia bosan di rumah ingin pergi main. Watiman berkata sambil tersenyum aku pikir tetap harus memberitahu kakak. Sama-sama wanita pergi jalan-jalan bersama juga bagus. Biasanya Lorenzo sangat sibuk mungkin tidak ada waktu untuk menemaninya. Dia sendirian di kastel mungkin sudah bosan. Semi berkata sambil tersenyum. Wati Nuna Wiwi adalah tamu terhormat juga merupakan calon kakak iparmu. Kamu harus menjamunya dengan baik. Aku mengerti paman. Wati menganggukkan kepala berulang kali mendunga dan melihat Dewi turun dari lantai atas. Dia buru-buru menyambutnya ke sana. Kak Wiwi sudah turun. Ayo pergi. Dewi hanya ingin segera pergi saat sampai di kota. Ia bisa mencari kesempatan untuk kabur ke bandara kemudian meninggalkan negara Emron. Luka di tubuhmu masih belum sembuh. Lorenzo berdiri dan berjalan kemari. Aku temani saja. Tidak perlu kami perempuan pergi jalan-jalan bersama. Betapa membosankan kalau kamu ikut. Dewi buru-buru berkata kami pergi main sebentar akan segera kembali. Kakak sepupu tenang saja. Aku akan menjaga Kak Wiwi dengan baik. Wati merangkul bahu Dewi dengan agrab mereka berdua seperti sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat. Tinggi badan pati 178 cm. Ia memakai sepatu hak tinggi 8 cm. Dewi di depannya terlihat seperti anak kecil. Perbedaan tinggi badan mereka berdua tampaknya sedikit lucu. Dewi menulih ke samping menarik Wati pergi. Lorenzo sedikit tidak tenang memberi Jasper isarat. Jasper sekirah mengatur orang untuk mengikutinya. Tidak perlu khawatir. Perempuan keluar main bersama. Tidak akan terjadi masalah. Sammy berkata sambil tersenyum. Nona Wiwi adalah calon istrimu. Wati tidak berlani memperlakukannya dengan buruk. Iya. Lorenzo meresponnya lalu lanjut makan. Oh ya Lorenzo apa kamu dapat kabar? Sammy menggoyangkan gelas anggurnya mengobrol dengan santai. Presid James di kota guna akan bunuh diri. Lompat dari gedung. Lorenzo sedang memotong bistik sapi kirakannya berhenti menengadah dan menatap. Apa? beberapa hari yang lalu beritanya sudah tersebar di negara Nusantara tapi tidak tahu kenapa sekarang beritanya ditutup-tutupi tidak ada di internet aku juga tahu dari teman yang ada di sana. Sammy menceritakan dengan tenang seperti sedang menceritakan sebuah kabar yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah mengatakan itu ia masih menambahkan sungguh disayangkan waktu itu kita masih mempertimbangkan mau bekerja sama dengannya bagaimanapun juga pasar Nusantara ada di kota Bunakan memimpin utama di kota Bunakan adalah grup Smith sekarang kelihatannya harus mencari ulang mitra kerja kita kata 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 selanjutnya tidak didengarkan Lorenzo lagi ia tiba-tiba tidak punya napsu makan meletakkan alat makan dan berkata aku masih ada pekerjaan yang harus diurus paman makanlah pelan-pelan kalau begitu aku tidak mengganggu mu Sammy buru-buru meletakkan gelas anggurnya dan berdiri aku pulang dulu kamu lanjutkan kesibukanmu saja aku tidak mengantarmu Lorenzo berdiri dan pergi ke ruang kerja sekiranya meminta Jasper untuk menyelidiki masalah grup Smith Jasper berkata dengan lemas sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah mendapat kabarnya waktu itu Jeff ingin melaporkannya pada tuan tapi waktu itu Nona Wiwi terkena tembakan anda sangat sibuk datanya Lorenzo mengerutkan keningnya Jasper buruk-buru mengeluarkan data-datanya memberikan tablet padanya melaporkan dengan hati-hati James sudah dimakamkan nasi sudah menjadi bubur memang benar bunuh diri tapi dia mati karena dipaksa orang di belakangnya adalah orang keluarga Wellens apa keluarga Wellens sengaja balas dendam pada keluarga Semit karena bibi wajah Lorenzo suram tatapannya dingin ini masih belum pasti Jasper berkata dengan lembut berdasarkan kondisi saat ini seharusnya bukan kalau tidak mereka tidak akan melepaskan putri Berjit James bagaimana kondisi putrinya sekarang Lorenzo bertanya dia aman pelayan setia keluarganya membawanya pulang ke desa Jasper berkata menurut Tuhan apa perlu memastikan identitasnya kemudian menjemputnya pulang tidak usah dulu Lorenzo menggilingkan kepalanya berhubung dia aman jalani kehidupan dengan sederhana jangan ganggu dia dulu tunggu masalah di grup mod selesai baru dibicarakan lagi mengerti Jasper menganggukkan kepala minta Jeff ikuti Wati dan Bibi jangan sampai terjadi sesuatu Lorenzo memerintahkan sekali lagi sudah minta Sony dan Viso mengikuti mereka aku akan segera mengabari Jeff Jasper ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi Tuhan ada sesuatu tidak tahu harus mengatakannya atau tidak berhubung tidak ingin mengatakannya ya jangan katakan Lorenzo memelototinya keluar baik Jasper pergi dengan menudukan kepala tidak berani berbicara banyak tetapi hatinya sedikit tidak tenang kamu mencariku saat ini Jeff berjalan kemari dengan tergesa kesah Tuhan memintamu pergi mengikuti Nona Wibi jangan sampai terjadi sesuatu Jasper menyampaikan perintah oke aku langsung ke sana Jeff berbalik badan dan hendak pergi Jasper menariknya bertanya dengan suara kecil apa kamu menyadarinya Nona Wibi sedikit aneh ha Jeff tidak mengerti apanya yang aneh aku merasa dia sedikit mirip dengan seseorang ekspresi Jasper menjadi serius penampilan luar gaya bicara sifat semuanya sedikit mirip terima jalan jalan